Halo, Nihao Ma. Balik lagi sama gue Chris Lukita, Chris GSL guys. Aduh, sorry guys. Ini gue, sorry guys ya kemarin nih gue banyak libur guys ya. Karena gue kebetulan ada kerjaan mixing guys sama mastering beberapa lagu. Jadi gue lumayan sibuk guys. Jadi sekarang gue baru bisa nge-react. Makanya gue mau balas dendam guys. Temen-temen kemarin nge-request. Gue mau bawain sebisa gue mungkin. Gue menyelesaikan utang-utang reaction gue guys. Sorry guys ya. Oke, sekarang gue mau nge-react. Balik lagi ke DCS. Ini yang the best moment guys ya. TBM. Judulnya Freely. Waktu itu temen-temen tuh udah taruh di kolom komentar sama di Instagram gue. Di DM dan di tag juga. Makanya gue langsung pengen nge-react. Dan gue pake headphone dulu guys. Sambil kita intro dulu guys. Ceplok! Ceplok! Tarak des. Oke guys. Ini gue udah buka day 6. The best moment Freely guys ya. Ini mereka lagi live. Karena Mungkin temen-temen udah pada bawasan kali ngeliat gue nge-react yang music video. Jadi dia pengennya yang live nih guys. Makanya gue langsung react yang live. Ini durusnya penek guys. Cuma 3 menit 5 detik guys. Jadi kita langsung react aja guys. Tanpa lebas sabasi. Kita langsung. Ceplok! Oke suara penonton. Rio gemuruh ya guys. Sorry guys. Sorry-sorry. Gue tadi gak terlalu penuh. Gue gedein volume ya ntar. Oke lanjut. Nice. Knock stage-nya itu sound piano-nya emang gue suka banget sih. Oh nice. Soundnya si Do-Woon. Dede. Sabe banget guys. Sikat. Nice. Eh itu tempo-nya lari apa gak sih? Coba-coba. Sorry guys. Sorry banget guys. Nih. Oh enggak. Sorry-sorry. Enggak guys. Temponya bagus banget. Itu by the way di samping keyboardnya ada pantu guys. Bedak apa bukan sih? Bukan. Nih. Oh peak. Eh. Iya peak-peak. Sorry guys. Lanjut. Bahasan mulai tidak penting guys. Oh shit. Itu ada sequencer gue suka. Teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg-teg. Scene nih. Oh nice. Itu manis banget. Dan bassnya yang kayaknya gue pikir dia bakal ngisi yang dem-dem-dem-dem. Enggak guys. Tapi dia lebih ngegroovy ngikutin pattern kick-nya. Sikat. Oh nice. Suara akustiknya gue suka. Ih akustiknya kan? Oh iya akustik guys. Samaan suara fendernya oke banget nih guys. Dia kayaknya pake pick-nya pick-nya yang atas guys ya. Yang bridge. Jadi suaranya lebih bulat. Gak cempreng. Fender biasanya cempreng. Asik papa ganteng gila disini. Gak sedap. Gak ukil. Oh nice. Ini balance-nya lebih... Gitar-nya lumayan nonjol guys ya. Lumayan nonjol. Kayaknya gue gak tau nih mixing-an akhir apa gimana. Tapi clear. Suaranya clear banget ya. Oke. Tapi papa gue lebih suka rambutnya begini guys ya. Oke bass dilepas disini. Nice. Dynamicnya berhasil. Nice. Dan suara monfil pianonya lebih dipenjolin guys ya. Wih. Lah. Yang ke. Yang ke guys. Pantesan bassnya gak keluar ya. Dengar rap ternyata. Rhythm section-nya cuma piano sama drum doang ya. Dawun sama wonpil doang. Sisanya pada lepas gitar tuh guys. Eh. Iya papa juga gak main. Nice. Eh guys. By the way. Keluar jalur dikit guys ya. Teman-teman tuh udah bilang. Dia mau comeback. Ada bocoran beberapa tuh. Kayaknya lagunya enak tuh guys. Bener gak guys? Itu beneran emang bocoran resmi. Apa gimana guys? Yang dia cuman. Yang kursinya kayak gue nih. Kalau gak salah si papa nih. Lagi pake kursi kayak begini juga guys. Kursi gaming gitu. Lagunya kan cuma ada kayak notasi-notasi. Notenya gitu. Dimainkan secara MIDI guys ya. Tapi kayaknya. Notenya bagus guys. Walaupun belum ada rhythm section-nya guys. Eh. Gitarnya. Gitarnya kepencet tuh. Kayaknya lupa di mute sama dia. Bang. Bunyi gitu. Tuh. Tung. Tung. Wow nice. Ini one pill isiannya asik si sekuensnya guys. Tuh. Teng. 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 Wow. Oke. One pill. Oke. Gue suka aksen dia. Tapi kenapa ya? Gue lebih suka nuansa kalau live guys ya. Live tuh gue lebih enjoyable aja guys. Ya gak sih guys? Walaupun disitu banyak gitarnya ada yang mungkin missed tuning atau gak vokalnya rada-rada peachy. Tapi gue enjoy banget momen-momen kayak gini guys. Ya gak sih? Nice. Oh. Oke. Mulai feeling. Jay. Nih. Oh nice. Sound itu sound-sound sederhana. Tapi asik banget ya. Sound gitarnya tebal sih. Todongannya. Terus ini papa balance-nya gak terlalu keren-keren ya. Akustik gitar-nya. Tapi pianonya mendominasi guys. Ini lumen stereo dia ambilnya. Nice. Oh. Itu gak keren ya? Teng. 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 Oke kemana? Itu ada suara apa? Coba guys. Coba gue ulang dikit guys. Itu siapa yang nyanyi gak? Nih. Tipis. Tuh. Kayak suara wonpil sih. Oh my God. Desainnya keren. Belakangnya denger kayak. Kayak ada bayi nyanyi gitu. Nih. Sikat. Tuh. Oh nice. Di reverse. Asik banget. Tuh. Oh nice. Ini wonpil. Gila wonpil ya guys. Gue mulai beberapa kali. Mungkin sekitar 5 sampai 6 video sebelum hari ini guys. Gue mulai perhatiin sound-soundnya wonpil tuh. Memang di balance. Kalau di music video dia gak terlalu nonjol guys. Tapi kalau live gini kan biasanya suka keluar guys. Ini gue baru ngeliat nih. Dia punya pengisian-pengisian. Dia buat sequencer loopnya. Itu asik-asik banget guys. Arpeggio. Scene lead. Terus. Polyscene nya. Itu keren-keren banget guys. Dia punya desain suara guys. Ini lebih. Gimana lebih coldplay guys sih. Lebih British gitu. Nice. Oh yang key. Oh gila. Gila ya vibe-nya guys. Liatin vibe-nya langsung. Vibe-nya gitar-nya J juga masuk disini guys. Gitar yang asik sih. Bapak itch. Nice. Keren nih. Kalian nempilnya. Itulah guys. Meow. Kan ada kucing di bawah-bawah guys. Nih. Gila sound-nya dapet dari mana? Nih. Wow nice. asyik gue suka nih papa kalau nyanyi udah ngangkat alis nih guys liat nih biasanya itu nadanya udah mulai bahaya guys papa iya tuh oh iya kan dance nanti kasih aksen asyik oh nice guys ini nice oke gue pause dulu guys wow oke ini lagunya lagu lebih lebih ngedance guys lebih 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 British kalau misalnya kalian sering nonton konser waktu gue sempet dateng guys waktu itu konsernya Coldplay di Singapura dan itu gila sih parah banget walaupun gue di ujung genteng guys jauh banget gak keliatan mukanya guys cuman diliat dari layar besarnya tapi itu vibe-nya gila sih guys aliran-aliran kayak British itu gue suka banget pengisian feel gitarnya walaupun gak sulit guys gak banyak shredding cuman tapi itu penggabungan antara masing-masing instrumen drum, bass keyboard, guitar sama vokalnya ini keren banget guys ini yang gue liat sekarang guys maksudnya kalau gue nonton live mungkin udah kesurupan guys karena sound-sound yang mereka sajiin itu asyik banget gitarnya juga tebal banget bebody todongan itu asyik banget guys oke guys thank you for watching jangan lupa untuk like share and comment this video jangan lupa untuk taruh link yang banyak lagi guys karena mungkin gue akan lebih sering ngeriak lagi guys karena kemarin gue udah menyelesaikan PR PR gue guys jadi gue bisa ngeriak lagi guys thank you for watching jangan lupa sekali lagi untuk sebreak guys oke bye-bye